telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk Saudara David dan mendoakan semoga Saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada Saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direkturat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Pertama telah saya sampaikan sebelumnya bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direkturat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direkturat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!